Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh dua cowok-cowok ganteng yang gemar sekali dengan bola. Apakah Okan Cornelius sudah bisa move on dan menemukan tambatan hatinya? Demikian pula dikasih madun sudah menemukan cinta sejatinya. Inilah Ruby Nose. Apa kabar semuanya? Nah sekali CK Rose yang kalau kata Okan hari ini saya mirip seperti apa? Seperti ibu pejabat. Ibu pejabat. Keren bajunya. Terima kasih. Hari ini CK Rose akan menemani Anda untuk Ruby No Secret. Ada Okan Cornelius disini akan kita rumpiin. Tapi sebelumnya saya memberikan ini ya sekedar info dari berita di luar sana dari dunia hiburan. Yang pertama adalah nanti jam setengah tujuh malam akhirnya Ustadz Aswan akan melakukan press conference untuk memberikan klarifikasi dari sisi beliau. Tahu gak kamu kisahnya tentang apa? Enggak. Apa itu? Ini dia nih beritanya. Lama bungka Ustadz Aswan akan gelar konferensi pers sore ini. Ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan mengaku beliau itu adalah istri kedua. Mantan istri kedua dari ustang Ustadz. Dan kemudian ingin bercerita menggugah supaya mantan suaminya ini sering datang untuk menjemuk anak mereka. Begitu ceritanya ya. Jadi kita akan bahas besok seperti apa hasil press conference-nya. Nah apaan nih? Saatnya Okan Cornelius. Yang akan kita berdak. Agak serem ya. Agak serem ya. Oke sebelumnya kita ngobrol kita lihat dulu profil Okan Cornelius berikut ini. Okan Cornelius lahir di Hanover, Jerman 24 Oktober 36 tahun silam. Pria keturunan Jerman Tionghoa ini kembali ke Indonesia. Setelah lulus kuliah di Kanada untuk memulai karirnya melalui kursus di Oki Modeling. Okan merambah dunia akting pada tahun 2002. Dan kini ia tengah menjalani bisnis kuliner dan bisnis kasur miliknya. Bicara soal asmara, lawan main Agnes Monika dalam sinetron kawing muda ini sering dikabarkan dekat dengan beberapa perempuan. Sebelum akhirnya menikah dengan Vivian di tahun 2010. Setelah dua tahun menikah, Okan dan Vivian dikaruniai seorang putra bernama Jaden pada 18 April 2012. Namun sayang mereka bercerai sejak 9 April 2015 lalu. Kini Vivian dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan ex-vokalis kris pati, Sammy Simurangkir. Apakah Okan juga sudah move on seperti Vivian dan segera mencari pendamping hidup yang baru? Lalu benarkah jika akhirnya Okan kembali bertemu dengan sang bunda setelah bertahun-tahun tak bertemu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mengundang Vivian gitu. Sekarang kita pengen dengar kisahnya dari Okan Cornelius ya. Ada beberapa pertanyaan saya tanya ke Vivian, saya ingin tahu kalau jawabannya dari sisi kamu. Dan inilah kita lihat artikel, artikel apa tayangan? Oh ini artikel yang pertama kita lihat, ini rumpifikasi. Kita lihat, sempat menghilang katanya. Okan Cornelius mantap bisnis kasur. Menghilang dari mana? Nggak tahu menghilang dari mana. Mungkin maksudnya menghilang dari dunia sinetron gitu-gitu ya. Ya emang itu jauh lah, itu kurang lebih 2 tahun. Gue sudah putuskan untuk berbisnis. Karena gue pikirkan kalau sudah punya keluarga, sudah punya anak, gue perlu ada pekerjaan tetap yang stabil. Emang sih dunia internet kan unstable bisnis kan gitu loh. Jadi gue harus berani ngambil kesimpulan, karena gue kepala keluarga, gue harus ada satu bisnis yang gue wariskan ke keluarga dan anak gue. Jadi 2 tahun yang lalu gue putuskan untuk benar-benar vakum di dunia hiburan, fokus di bisnis. Nanti kalau sudah jalan, kurang lebih 2 tahun dari sekarang dan masih ada yang mau memakai jasa gue. Jasa untuk apa nih? Shooting. Oh, untuk shooting. Oke. Mungkin gue akan kembali lagi. Tapi untuk sekarang gue harus fokus karena lagi nge-branding ya. Jadi gue harus pegang sendiri. Kalau bisnis memang nggak bisa ditinggal-tinggal sih ya soalnya. Nggak bisa setengah-setengah. Jadi bagus, prospek bisnis kamu bagus, bisnis kasur ini. Kasur itu kurang asik ya, matras. Kasur ya, matras ya ternyata. Matras, matras. Oke, oke. Bagus, bagus. Bisnis kamu. Bagus. Oke lah, berpotensi lah selama gue niat dan bisa konsisten dengan kualitas dan bisa memberi terbaik untuk customer. Jadi tagline-nya apa? Ingat kasur, ingat. Oh kan Cornelius. Oh bukan. Aduh, no. Bahaya itu. Apa dong? Ada tagline-nya? Tagline-nya healthy matras for healthy life. Oh, healthy matras for healthy life. Oke, next. Artikel berikutnya, rumpifikasi. Saya misi merangkir orang ketiga di perceraian Okan Cornelius. Kita tanya sama orang yang ada di dalam pernikahan waktu itu, benarkah seperti itu Okan? Gue nggak bisa jawab itu. Nggak bisa, karena nggak tahu? Nggak bisa jawab, nggak tahu dan biar waktu lah yang menjawab. Gue nggak punya komen. Nggak punya... Sebenarnya nggak tahu atau nggak mau komen? Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Beda lo nggak tahu nggak mau komen? Nggak mau komen. Oke, nggak mau komen. Tapi ada curigaan-curigaan gitu nggak? Ahai. Biar gue aja yang tahu kali ya. Begitu ya, disimpan aja ya udah lewat soalnya. Karena bagaimanapun gue harus menjaga psikolog Jaden. Oke. Jadi gue memilih untuk tidak membahas terlalu luas masalah itu. Karena satu hari Jaden bisa google. Sekarang semuanya sudah canggih ya. Jadi gue mau memenisimaliskan efek psikolog Jaden nantinya. Tapi kalian ini kan hebatnya kalau saya baca itu pada saat proses pun kalian masih tetap menjaga kerukunan. Demi untuk Jaden tinggal masih satu rumah. Kalau sekarang apakah masih seperti itu kondisinya? Sekarang nggak. Sekarang nggak? Sekarang nggak. Jadi kamu sama Jaden? Yes. Kevian yang datang ke kalian begitu? Iya. Oke baiklah. Sempat kecewa nggak sih ketika Jaden udah dikenalin ke Semi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kirain datangnya sama ada kamu juga nggak? Apanya? Waktu ketemu Semi nggak? Atau nggak? Nggak. Ada kesepakatan nggak sih kalian? Kan pasti suatu hari nanti kalian akan memulai hidup baru juga. Kesepakatan ada kah? Belum bahas ke sana. Oh belum bahas ke sana. Belum bahas ke sana. Tapi idealnya menurut kamu bagaimana? Idealnya apa ya? Kalau kamu misalnya kamu nih. Oh kan. Kamu yang sudah punya pasangan lain. Kamu akan seperti apa menjelaskannya kepada Jaden? Gue nggak ada kepikiran untuk gitu ya. Nggak ada kepikiran? Gue nggak tahu untuk jelasin gimana. Karena gue nggak di posisi itu. Oh nggak di posisi itu. Kan suatu saat nanti kamu nggak ada rencana untuk di posisi itu. Suai saat pasti. Suai saat pasti harus jelasin yang terjadi seperti apa. Karena untuk sekarang ini. prioritas hidup gue untuk membesarkan Jaden dan membangun bisnis gue. Itu dua prioritas. Itu dua prioritas utama dalam hidup gue sekarang. Jadi nggak kepikiran nantinya gimana, tiba-tiba apa gitu. Kalau masalah jodoh atau pengganti itu biar waktu berjalan. Karena itu bukan hal yang urgent. Oh bukan hal yang urgent buat seorang okan. Hal urgent buat gue itu membesarkan Jaden. Make sure dia tumbuh menjadi anak yang sehat. Karena kalau ngomong soal pengganti kan dia ada ibunya. Oh iya sih. Iya kan. Jadi bukan hal urgent. Bukan, bukan. Jaden kan udah ada ibunya dan gue lagi fokus di bisnis. Biarkanlah waktu berjalan sendiri nanti kalau udah ada ya pasti ada. Pasti ada caranya. Oke baik. Saat Vivian berlibur dengan Semi Okan Cornelis urus anak. Ini ada artikelnya begitu. Bener gak begitu? Ada masa-masanya. Umum-umumnya atau ada? Ganti-gantian. Apanya? Ngurus anak ini ganti-gantian gitu sifatnya. Oh iya kalau Vivian pas ada waktu ya dia ketemu Jaden. Kalau nggak kan full time sama di rumah. Oh full time sama kamu di rumah? Oh iya. Oh oke baiklah. Kalau ada waktu ya itu kan udah tugas orang tua lah ya. Kalau misalnya ada itu ya Vivi jemputnya. Baik. Berikut ini adalah kita akan lihat komentar Okan dari tayangan. Kita lihat. Kalau masih melahirin kan emang malam ya kan. Malam itu ada teman-teman semua nungguin. Karena emang aku gak schedule yang harus melahirkan. Tiba-tiba ketuban pecah harus langsung ke rumah sakit. Dan itu teman-teman udah pulang gitu. Karena kan masih di bisnis masih gak sadar kan. Aduh pulang aja pulang aja. Okan pun aku suruh pulang gitu. Karena di rumah aku juga kayak gak ada mbak yang bantuin juga kan. Aku takutnya besok dia drop gitu. Kalau dia nemenin aku. Dan aku tahu dia tuh perlu tidur yang proper gitu. Jadi aku bilang udah kamu pulang aja gitu. Tidur gitu. Besok pagi harapannya dia udah datang. Setelah waktu itu di rumah sakit aku tuh bener-bener tidak dipisahkan antara ibu dan anak. Jadi baby masih di kamar. Dan aku masih proses di bius. Jadi ditungguin sampe pagi kok gak muncul. Muncul. Padahal kamu melahirkannya pagi itu. Malam kan di jam 1 an. Malam itu kamu jam 1 melahirkan. Dia gak muncul. Gak muncul. Muncul kayak nakat tidur kayaknya. Oke. Itu kan cerita dari sisi Vivian. Mungkin kalau dari Okan ada cerita yang kamu alami itu seperti apa sih pada saat proses kelahiran itu? Waktu itu kita jalan-jalan ke PS. Jalan ke PS kurang lebih sampe jam 10. Hampir rumah jam 11 terus gue mandi. Gue mandi, gue ke kamar, gue nonton TV terus Vivi mandi. Nah begitu Vivi mau mandi, begitu dia mungkin mau buka celana tiba-tiba ada satu kayak tumpahan air. Oh iya ketuban pecah. Ber gitu kan. Lagi dan tanya, sayang ini apa ya? Iya kan? Gue bilang. Harus sama-sama baru nih ya. Iya. Gak tahu kan? Itu kayaknya ketubanmu pecah kayaknya ya. Akhirnya kita rus ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu udah malam kan. Udah jam setengah 12 kalau gak salah ya. Atau jam 11an. Akhirnya gue rumah sakit. Sampai situ yaudah proses semua. Terus proses lahirannya gue ada di ruangan. Gue videoin. Jadi kamu ada mendampingi dia? Ada mendampingi. Gue bahkan melihat isi perut kan disesar kan ya. Jadi gue ngeliat dalam perutnya. Terus gue ngeliat Jaden diangkat leher dulu. Sampai dia nangis. Sampai apa. Waktu proses lahiran itu kan sesar kan bius tengah. Iya. Pas saat itu gue ajak bicara Vivi. Ngobrol-ngobrol lah. Karena dokter suruh ngobrol. Supaya gak itu aja. Supaya gak tiba-tiba pingsan. Jadi proses lahiran dari pertama sampai akhir. Gue ada di situ. Di sebelah Vivi. Gue dampingin sampai Jaden nangis. Sampai sudah bersih semua. Dan pada saat itu emang gue lagi syuting. Kalau gak salah gue lupa. Gue lagi stripping. Jadi setelah itu Vivi bilang. Ya kan pulang dulu aja. Gue tuh orangnya simple. Dia bilang suruh pulang. Emang gue perlu istirahat. Karena emang gue tuh sama healthy. Sama kesehatan tuh freak banget. Dan gue pikir. Satu tempatnya deket. Kedua ini rumah sakit. Kalau gue pulang tidur. Gue rasa gak masalah. Karena. Oh di rumah sakit ada dokter ada perawat. Gue sudah dampingi. Post lahirannya semuanya. Jadinya gue pulang. Gue istirahat. Gue tidur. Apabila itu gue balik lagi. Balik lagi jam? Gue lupa lah kurang lebih. Tapi pasti hari itu pasti balik. Pasti balik lagi. Pasti balik hari itu. Jadi kalau ada berita-berita tidak mendampingi itu gak benar ya. Dampingin terus. Gue dampingnya sampai gue lihat isi perut black-black. Gue foto juga. Oke. Baiklah. Nah kita lihat lagi tayangan yang berikut ini. Dari wawancara dengan TV. Ketika kamu menikah gitu. Apa sih bayangan kamu mengenai sebuah pernikahan? Keluarga kecil yang sederhana. Gak muluk-muluk sih ya. Bahagia lahir batin. Bahagia lahir batin. Kebahagiaan lahir saya tahu. Kalau kebahagiaan batin itu seperti apa? Hati tenang. Hati tenang. Kamu ingin hati tenang ketika menikah. Apakah kamu tidak menemukan ahli yang dalam bayangan kamu dalam pernikahan? Ya kalau aku menemukan gak mungkin. Gak mungkin kamu udah. Ya kalau aku menemukan gak mungkin. Gak mungkin kamu udah. Gak mungkin udah. Semua pasti ada permasalahan dan muat tangga. Tugas kita bagaimana kita mencari solusi bersama-sama. Kalau happy gak happy itu luas sekali. I'm trying to make my family happy. Dengan cara gue pastinya ya. Tapi mungkin cara gue ada yang tidak berkenan. Ke Vivian dan. Ya itu gue gak tahu. Kalau boleh tahu. Cara-cara seorang Okan Cornelius memberikan kebahagiaan untuk orang yang dia cintai itu seperti apa sih? Gue bekerja keras. Dan gue juga pernah jalan-jalan. Apa terus ke mall. Apa semua. Dan gue juga benar-benar apa yang gue kerjakan. Apa yang gue lakukan. Semua buat keluarga. Apa yang dilakukan, kerjakan itu apa? Maksudnya bekerja. Bekerja juga. Terus juga di rumah kita juga sama Jaden. Bersangga sendagura apa semua gitu loh. Cuman emang gue tuh orang yang kaku. Gue orang yang kaku. Gue orang yang mungkin sedikit. Gak romantis. Gak romantis. Amna romantic man. Dan dia tahu dari pacaran. Dari sejak awal ya. Yes. Amna romantic man. Gue kasih bunga sama dia paling dua kali kali ya tiga kali. Jadi kalau yang dimaksud dengan hati merasa tenang. Kalau dari sisi Okan itu seperti apa? Tenang gak maksudnya. Tadi katanya. Bahagian lahir batin. Bahagian batin seperti apa ya. Hati merasa tenang. Dan itu tidak ditemui gitu. Tenang kalau menurut Okan. Apakah menurut Okan sebetulnya? Ya sebenarnya. Sebenarnya tenang itu banyak hal ya. Ya cuman emang gue sama dia emang ada permasalahan communication problem. Jadi menurut gue suatu hubungan pernikahan kalau punya masalah dengan komunikasi. Gue rasa it's hard. Ya. Dan. Kembali ke komitmen. Ya. Cara segigi apa kita memperbaiki masalah. Segigi apa kita terus fight untuk rumah tangga, untuk anak. Itu beda-beda orang. Kamu merasa kalian kurang fight, kurang gigi? I don't know. Well it happened now. Jadi ya. Yang sudah terjadi ya terjadilah. Kita lihat ke depannya. Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Keputusan kamu kemarin bercerai. Apa sih hal berat yang menurut kamu membuat kamu memutuskan yaudah kayaknya sudah di luar batas toleransi? Berat banget sebenarnya karena mungkin aku juga udah punya anak ya. Dan ini tuh aku mengambil keputusan ini tuh bukan karena ada bermasalah yang satu dua hari atau satu bulan dua bulan. Emang ini bener-bener sudah aku pikirkan cukup lama. Cuma cukup lama sekali dan. Apa? Dari sejak apa? Awal pernah tanya? Aduh. Ya aku gak bisa bilang sih. Itu pokoknya udah cukup lama sekali. Sudah cukup lama untuk kamu pikirkan. Sudah pernah dibicarakan. Sudah. Sudah. Berulang-ulang kali dan. Ya dalam agama aku aku tahu juga dalam agama manapun ya. Kayak pernikahan untuk berpisah perceraian itu sangat disayangkan sekali. Kalau bisa gak boleh gitu. Cuma ya itu itu selalu jadi pergumulan aku setiap hari. Terus menerus gitu. Cuma aku bawa dalam doa dan tadinya juga kayak apakah benar ya keputusan aku seperti ini. Yang membuat kamu yakin kemudian apa? Gak tahu ya. Jadi kayak terakhir tuh tiba-tiba kayaknya aku harus mengambil keputusan ini gitu. Oh kan. Ini kan orang belajar dari setiap pengalaman. Kalau kamu metik pelajaran dari pernikahan kamu yang sebelumnya ini. Apa yang tidak akan kamu ulangi? Dan apa yang akan kamu lakukan yang tidak kamu lakukan sebelumnya? Oke. Satu hal yang terpenting dalam rumah tangga adalah fondasi keluarga itu mesti kuat. Yaitu kita mesti dekat sama Tuhan. Emang selama 4 tahun ini fondasi gue kepada Tuhan emang kurang pokok gitu. Karena gue kepala keluarga, emang fondasinya secara iman gue kurang kuat. Jadi untuk mungkin dan komunikasi itu harus ada. Kita tidak boleh tertutup dengan orang, dengan orang terdekat apalagi. Dan pelajaran yang gue ambil dalam hidup gue adalah satu, komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Dan kedua, kita mesti mendekatkan keluarga kita ke Tuhan. Terutama gue sebagai kepala keluarga. Oke baik, kita akan lanjutkan perbicaraan. Jangan kemana-mana. Tetap di rumpi. Kita akan lanjutkan perbicaraan.